Yesil 37 ayat 15 sampai 28 Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali Ayat 15 Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Hai engkau anak manusia Ambillah sepotong papan Dan tulis diatasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia Kemudian ambillah papan yang lain Dan tulis diatasnya untuk Yusuf Papan Efraim dan seluruh orang Israel yang bersekutu dengan dia Ayat 17 Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini Katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah Aku akan mengambil papan Yusuf Yang dalam tangan Efraim Berserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia Dan menggabungkannya dengan papan Yehuda Dan aku akan menjadikan mereka satu papan Sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku Ayat 20 Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu Dalam tanganmu dihadapan mereka Katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Menarikkan dirinya dengan berhala-berhalanya Atau dewa-dewa mereka yang menjijikan Atau dengan semua pelanggaran mereka Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewekan mereka Dengan mana mereka berbuat dosa Dan mentahirkan mereka Sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi alahnya Ayat 24 Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku Dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub Dimana nenek moyang mereka tinggal Ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu-cicit mereka Akan tinggal di sana untuk selama-lamanya Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya Yaitu punam Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka Dan aku akan menjadi alah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Yaitu pulapan yang terakhir Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel Dan pada tempat kudusku Dan pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka Untuk selama-lamanya Oke shalom, selamat siang Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku Karena firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Akhirnya yang baru kita baca adalah lanjutan dari pembahasan yang pernah saya bahas sebelumnya Tentang YSKL fasal 37 Kalau Anda baca di atasnya itu bagaimana YSKL waktu itu dibawa ke dalam satu lembah Dimana di sana banyak tulang-tulang kering Dan kemudian YSKL disuruh bernubuat pada waktu itu Dan kemudian datanglah firman Tuhan Dan YSKL menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu Sehingga di sana terbentuk daging, terbentuk tulang Dan ditutupi dengan urat Dan ditutupi dengan sebuah Ditutupi dengan kulit seperti itu Tetapi mereka belum menjadi pahluknya hidup Kemudian YSKL disuruh Tuhan untuk bernubuat satu kali lagi Tetapi bukan kepada tulang-tulang tadi Tetapi kepada nafas hidup Supaya berhembus dari empat penjuru angin Dan YSKL bernubuat dan akhirnya nafas hidup itu masuk Dan mereka semua menjadi suatu tentara yang besar Dan itu adalah gambaran dalam firman Tuhan Bahwa seperti itulah bangsa Israel di Pasti namanya kuasa Allah melawat mereka Sehingga mereka membentuk sebuah tentara yang besar Saya pernah buat video khusus tentang hal itu Kebangkitan oleh Karna Rauh Kudus Kalau Anda belum nonton silahkan nonton video itu Pada video ini saya ingin melanjutkan Bahwa nubuatan atau tindakan kedabian yang dilakukan YSKL Tidak sampai sana Karena setelah dia melihat itu semua Kemudian datang firman Tuhan yang tadi kita baca Bagaimana Tuhan menyuruh YSKL untuk mengambil papan Pertama dia suruh mengambil sebuah papan dulu Kemudian dituliskan nama Yehuda Ditujukan untuk Yehuda dan semua orang Israel yang bersutu dengan dia Dan lanjutannya YSKL disuruh mengambil satu papan yang lain Dan dituliskan untuk Yusuf dalam hal ini adalah diwakili oleh Efraim Dan orang Israel yang bersutu dengan dia Dan kemudian YSKL disuruh untuk menyatukan dua buah papan tadi Menjadi satu di tangannya YSKL Dan apabila ada orang bertanya itu mengambil bagaimana Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali Ke tanah mereka sesuai dengan tanah yang diberikan kepada nenek moyang mereka Yaitu Yaakub dikatakan seperti itu Dan mereka disana akan ada disana selama-lamanya Dan Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan Dan Tuhan akan berdiam di tengah-tengah umatmu Dan dikatakan disana bahwa mereka tidak lagi menjadi dua kerajaan Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa yang terpisah Tetapi menjadi satu kerajaan Dan dalam firman Tuhan Alisana berkata bahwa Mereka akan mempunyai satu orang gembala Yaitu disana Daud yang akan menjadi raja mereka Dan ini semua adalah nubuatan atau apa sih namanya tindakan kenabian Yang digambarkan oleh YSKL Menindaklanjuti tentang bagaimana YSKL bernubuat pada tulang-tulang kering Yang sudah saya gambarkan bahwa itu menjadi sesuatu gambaran kebangunan yang dilakukan Karena roh Allah Apabila roh Allah masuk maka terjadi suatu kebangunan rohani disana Kita akan lanjutkan mengenai hal ini tentang Apa maksud dari tindakan kenabian yang dilakukan YSKL Yang Tuhan suruh lakukan Tentang dua papan yang kemudian disatukan Dan itu digambarkan bahwa tidak ada lagi dua kerajaan disana Tetapi itu akan menjadi satu kerajaan dan menjadi satu di tangan YSKL Mungkin kalau sekitar selalu kita melihat memang pada waktu itu Kerajaan sempat pecah jadi dua Tetapi kita perlu ingat bahwa pada zaman YSKL itu sebenarnya Kerajaan Utara sudah dibuang terlebih dahulu ke Asyur Dan YSKL ada pada pembuangan yang kedua pada Kerajaan Selatan Sehingga memang pada waktu itu kerajaan sudah terpecah jadi dua Dan mereka semua akhirnya dalam keadaan dibuang Dan janji ini seakan-akan menjadikan satu gambaran Menjadikan suatu janji bahwa mereka akan kembali ke tanah mereka Dan mereka tidak lagi terpisah menjadi dua kerajaan Yaitu Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan Tetapi disini kita akan melihat satu hal yang lebih jauh dari sekedar itu semua Pada video ini saya akan bagi menjadi empat bagian Bagian yang pertama saya mau menjelaskan bahwa maksud dari Apa sih namanya tindakan kenabian YSKL Ini bukan semata-mata tentang bagaimana umat Tuhan yang kembali Dan mereka berkumpul menjadi satu bangsa Bukan semata-mata itu Tetapi ini berhubungan dengan satu perisiwa akhir zaman Ini di bagian yang pertama Nanti kita akan lihat apa maksud Tuhan dibalik itu semua Saya akan jelaskan pada bagian yang pertama Pada bagian kedua disana saya akan merinci tentang apa itu dua papan Yang disana digambarkan bahwa itu adalah papan Pasti namanya Yehuda Dan satu lagi adalah papan Efraim Nanti kita akan sorot di bagian kedua tentang dua papan ini Di bagian ketiga saya akan jelaskan bagaimana maksud Tuhan Apa maksudnya dengan dua papan itu kemudian menjadi satu Dan terakhir di bagian yang keempat adalah bagaimana janji Tuhan Mereka bahwa mereka akan berdiam di tanah yang diwarisi pada nenek moyang mereka Dan mereka akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allah mereka Dan kemudian Tuhan akan berdiam di tengah-tengah mereka Itu pada bagian yang keempat Jadi video ini saya akan bagi menjadi empat bagian Bagian pertama bahwa ini berbicara tentang sesuatu yang bukan sekedar bagaimana umat Tuhan berkumpul kembali Tetapi sesuatu yang menyangkut perisi wahir zaman Dan yang kedua saya membahas tentang dua papan tadi Yang ketiga tentang apa maksudnya keduanya menjadi satu Dan yang keempat tentang janji Tuhan bagaimana mereka akan diam di tanah yang dijanjikan Tuhan Dan mereka akan menjadi umat Allah dan Tuhan akan berdiam di tengah-tengah mereka Jelas dulu? Kita akan mulai dengan bagian yang pertama Di sana dikatakan bahwa mereka akan digabungkan kembali bagaimana Tuhan akan menghubungkan mereka kembali Dan tadi saya sudah bilang bahwa ini bukan semata-mata berbicara masalah bagaimana mereka yang kemudian asalnya dua kerajaan yang sudah terbuang Dan mereka ada dalam pembuangan dan itu dikumpulkan lagi menjadi satu kerajaan Orang seringkali menggabarkan bahwa ini berarti perisiwa pada waktu umat Tuhan dikumpulkan kembali menjadi sebuah bangsa Dan itu berkali-kali dalam banyak video saya sering gabarkan bahwa 14 Mei 1948 Israel terbentuk menjadi sebuah bangsa Orang banyak menafsirkan bahwa tindakan kenabian ini bernubuat tentang terbentuknya bangsa Israel kembali Tetapi saya tidak melihat sampai di sana, saudaraku Saya melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang justru ini menjadi satu nubuatan tentang akhir jaman Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sana dikatakan bahwa mereka akan mempunyai satu orang raja yaitu Daud Yang menjadi raja mereka yang akan mengembalkan mereka Israel memang sudah terbentuk menjadi sebuah negara 14 Mei 1948 Yang kemarin mereka baru memperingati kemerdekaan mereka yang ke-74 Tetapi Daud belum menjadi raja mereka Yang menjadi raja mereka bukan Daud di sana Dan firman Tuhan di sini menggabarkan bahwa mereka akan dikumpulkan kembali Dan mereka akan dipimpin oleh seorang raja yang adalah seorang gembala yaitu Daud Hambaku Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ayat yang tadi ada dalam Ya sekiranya 30 saja ayat 24 dan 25 Kalau kita ulang sedikit dikatakan Maka Hambaku Daud akan menjadi rajanya Ini justru yang mengundang misteri Istri ini justru yang mengundang suatu pengendapan akhir jaman Bahwa ini bukan semata-mata dua bangsa yang kemudian dikumpulkan Dua kerajaan yang terpecah dan kemudian disatukan kembali Dan kita lihat dalam sejarah Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan tidak pernah bersatu kembali Momen yang terjadi di sana adalah pada saat mereka merayakan kemerdekaannya Dan mereka berkumpul kembali pada satu bangsa Tetapi saya sudah bilang tadi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Rambaku Daud akan menjadi rajanya Itu di ayatnya 24 saudara ku ya Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala Dan lanjutannya Anda bisa baca Dan itu digabarkan bahwa Dinubuatkan bahwa mereka akan terbentuk menjadi satu kerajaan Bukan lagi dua Tetapi Daud yang akan menjadi gembala mereka Atau menjadi raja mereka Gitu ya Kalau kita perhatikan sejarah Daud itu mati sekitar 970-an sebelum Masehi Itu saat Daud mati Di umur kurang lebih 70 tahun Gitu ya Itu pada saat Daud mati Sedangkan Yeheskiel Menulis dan menubuatan ini Itu sekitar tahun 570-an sebelum Masehi Jadi ada selang waktu 400 tahun setelah Daud mati Jadi Anda bisa bayangkan Bagaimana mungkin dalam firman Tuhan Dinubuatkan bahwa Daud akan kembali menjadi raja Jadi kalau saya ilustrasikan sederhana misalnya ya Saya ilustrasikan dalam firman sehari-hari Tiba-tiba ada orang yang meramalkan Oh nanti Indonesia akan maju Dan presiden kita adalah Soekarno Tentunya kita kan bingung dalam hati Bagaimana mungkin ya Soekarno sudah lama meninggal Tetapi dinubuatkan bahwa nanti presiden kita akan Soekarno Nah ini sesuatu yang mengandung banyak pertanyaan Hal yang sama yang terjadi pada nubuatan ini Gitu ya 400 tahun setelah Daud meninggal Yeheskiel berdung buat bahwa Yeheskiel melakukan tidakkan kenabian Bahwa mereka akan dikumpulkan Bukan lagi menjadi dua kerajaan Tetapi menjadi satu kerajaan Dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka Padahal Daud sudah mati 400 tahun sebelumnya Gitu ya Makanya saya bilang tadi Ini sama sekali bukan bicara soal bagaimana umat Israel terbentuk kembali menjadi sebuah bangsa Karena itu semata-mata hanya terjadi Waktu 14 Mei kemarin Yang terakhir kemarin Mereka melayakan yang ke-74 Tetapi Daud belum menjadi raja Gitu ya Jadi Daud yang dimaksud di sini Tentunya bukan bicara soal pribadi Daud Yang kita kenal adalah anak bungsu dari Isai Gitu ya Ayat yang sama juga ada dalam Yeheskiel 34 Tiga fasal di atas yang tadi Itu datang juga firman Tuhan kepada Yeheskiel Dimana Allah mengajar Yeheskiel Tentang dua macam gembala Yang akan mengembalakan umatku Israel Kata Tuhan Dan di ayat 23 dan 24 Di Yeheskiel 34 dikatakan Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka Yang akan mengembalakannya Yaitu Daud hambaku Gitu ya Dia akan mengembalkan mereka Dan menjadi gembalanya Lanjutannya Dan aku Tuhan Akan menjadi alah mereka Dan ditegaskan sekali lagi Serta hambaku Daud Menjadi raja di tengah-tengah mereka Aku Tuhan yang mengatakannya Jadi dalam dua fasal yang berdekatan 34 dan 37 tadi Allah sudah berbicara melalui Yeheskiel Tentang bagaimana Daud Akan menjadi raja atas mereka Gitu ya Dan tadi di Yeheskiel 37 Kita melihat bagaimana Kemudian mereka akan disatukan dua papan tadi Dan akhirnya dikatakan Daud akan menjadi raja mereka Dan ini sama sekali bukan bicara soal Daud Yang mereka sudah Mereka kenal sebagai seorang raja Yang kemudian hidup 400 tahun yang lalu Dan dia sudah meninggal Gitu ya Daud yang dimaksud disini Tentunya bukan Daud yang itu Tetapi bicara soal satu pribadi Yang menjadi representasi keberadaan Daud Karena itu saya bilang Ini nubuatan tentang akhir jaman Gitu ya Kalau kita lihat dalam Yesaya 9 Ayat 6-7 Dikatakan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Nah ini satu ayat yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat pilihan Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Namanya disebut orang penasehat ajaib Alah perkasa Bapak yang ngekal Raja Damai Selanjutnya Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Di atas tahta Daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokokannya Dengan keadilan dan kebenaran Sampai selama-lamanya Kecembunduran Tuhan semesta alam Akan melakukan semuanya ini Gitu ya Jadi disini digambarkan bahwa Daud atau pemerintahan Daud disini Bukan bicara soal pribadi Daud Yang sudah mati 400 tahun sebelum itu Bukan bicara soal itu Tetapi soal-bicara soal bagaimana Keturunan Daud yang melakukan Suatu pemerintahan Yang pemerintahannya sama sekali Tidak pernah berkesuduhan Dan itu kekal selama-lamanya Dan saya sudah bilang tadi Ini bicara soal pribadi yang tidak lain Adalah pribadi Allah sendiri Yang menjadi manusia Yaitu Yesus Yang adalah keturunan dari Daud Dan lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Dan dia akan melanjutkan Tata pemerintahan Daud Dan pada saat dua bapan tadi disatukan Dan umat Tuhan berkumpul Dan tidak lagi menjadi dua kerajaan Tetapi satu kerajaan Maka kerajaan yang baru ini Akan dipimpin oleh Daud Dan Daud yang dimaksud disini Adalah sama sekali Bukan Daud yang sudah mati 400 tahun sebelum itu Tetapi bicara soal keturunan dari Daud Yaitu adalah pribadi Daripada Yesus Tuhan sendiri Gitu ya Dalam Yeremia 33 Ayat 14-17 Dikatakan Sesungguhnya Waktunya akan datang Firman Tuhan Allah Aku akan menepati janji Yang telah kukatakan Kepada kaum Israel Dan kaum Yehuda Ini firman Tuhan Buat Nabi Yeremia Nabi Yeremia kurang lebih hidup Hampir bersamaan dengan Yeskil Hanya bedanya Yeskil ikut dalam pembuangan Yeremia tetap tinggal di Jerusalem Gitu ya Pada waktu itu Dan pada masa itu Aku akan menemukan tunas keadilan bagi Daud Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri Dia ini adalah tunas keadilan bagi Daud Yang akan melanjutkan tahta Daud Gitu ya Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan Dan Yerusalem akan hidup dengan tentram Dan Dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita Lanjutannya Sebab beginilah firman Tuhan Keturunan Daud Tidak akan terputus Duduk di atas tahta Kerajaan kaum Israel Gitu ya Dan ini bicara soal bagaimana Sang tunas Bagaimana taruk yang tumbuh Yaitu adalah tunas dari keturunan Daud sendiri Dan ini bicara soal Yesus Tuhan kita Gitu ya Jadi nubuatan yang YSK lakukan tentang bagaimana Dua papan tadi yang kemudian disatukan Dan itu menggambarkan umat Tuhan yang dikumpulkan kembali Menjadi satu dalam tangan Tuhan Dan digambarkan bahwa mereka bukan lagi menjadi dua kerajaan Tetapi menjadi satu Dan itu digambarkan bahwa disana Daud akan memerintah menjadi raja Daud yang dimaksud disini tentunya bukan pribadi Daud Yang saya udah bilang tadi 970 sebelum masehi dia sudah mati Sedangkan YSK menulis kurang lebih 500 Apa sih namanya 570an sekian Sebelum masehi YSK menulis hal itu Jadi itu udah 400 tahun setelah Daud meninggal Dan ini bicara soal Daud yang Adalah keturunan daripada Daud sendiri Yang memegang tampuk kerajaan Daud Yaitu Yesus Tuhan sendiri Dan ini bicara soal membuatan tentang Akhir zaman tentang bagaimana suatu umat Yang akhirnya disatukan Tuhan Yaitu dua papan yang berbeda Yaitu papan Efraim Dan papan Yehuda Jelas sudah ku? Dan kita akan masuk bagiannya kedua Apa yang dimaksud dengan dua papan ini? Kalau gitu Kenapa digambarkan bahwa itu papan Efraim Dan papan Yehuda yang kemudian disatukan Efraim mewakili kerajaan utara Sementara Yehuda mewakili kerajaan selatan Dan kita sudah tahu bagaimana setelah semuanya terbuang Kerajaan utara dan kerajaan selatan Tidak pernah ada lagi Dan pada saat Israel merdeka pun Mereka tidak ngomong lagi soal kerajaan utara dan kerajaan selatan Bahkan seringkali banyak orang menggambarkan bahwa kerajaan utara Itu menjadi satu sepuluh suku yang kemudian hilang Nah sekarang apa yang dimaksud dengan kerajaan utara dan kerajaan selatan disini? Dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa mereka akan menjadi satu Dan Daud akan menjadi keraja mereka Dan Daud disini kita sudah lihat bahwa ini berbicara soal pribadi Yaitu Allah sendiri yang datang menjadi manusia yang meneruskan tahta Daud Dan itu adalah berbicara pada pribadi Yesus Efraim dan pasti namanya Yehuda itu mewakili dua kerajaan tadi Kita bicara soal papan Efraim dulu Efraim itu adalah anak kedua dari Yusuf Di salah satu video yang saya buat tentang hak kesulungan Pernah satu peristiwa bahwa pada saat Yaakub memberkati anak Yusuf Tangan Yaakub bersilang Sehingga tangan kanan ada di kepara Efraim Yang adalah anak bungsu atau anak kedua Sedangkan tangan kirinya ada di kepala Manasye Yaitu anak sulungnya Sehingga hak kesulungan itu berada di Efraim Kalau Anda ingin lihat lebih jelas silahkan nonton video saya tentang Yesus dan hak kesulungan Bagaimana kalau kita bicara soal hak kesulungan Kita tidak hanya bicara soal Esau dan Yaakub Kemudian keturunannya itu Ruben kehilangan hak kesulungan Sehingga hak kesulungan kemudian diberikan pada Yusuf Anak Yusuf ada dua yaitu Manasye dan Efraim Manasye anak pertama Efraim anak kedua Tetapi pada saat Yaakub memberkati tangannya bersilang Akibatnya Efraim diperhitungan sebagai anak sulung Gitu ya Mungkin kita lihat sedikit sudah aku Kejadian 48 dan 14 Tetapi Israel Mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung Itu mengandung arti bahwa tangan kanan Yaakub berada di atas kepala Manasye Efraim Sehingga Efraim diperhitungkan sebagai anak sulung Walaupun ia adalah anak yang kedua Gitu ya Dan kemudian dalam Yerimia 31 ayat 9 Dikatakan dengan menangis mereka datang Dengan penghiburan aku membawa mereka Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan rata Dimana mereka tidak akan tersandung Lanjutannya Sebab aku telah menjadi Bapak Israel Efraim adalah anak sulungku Jelas, itu saya pernah jelaskan lebih banyak pada video yang saya bilang tadi Yesus dan hak kesulungan Jadi Efraim disini menggabarkan bahwa dia anak sulung dari Israel Gitu ya Ala memperhitungan Efraim sebagai anak sulung Dan dia mewakili kerajaan utara Gitu ya Dan ini bicara soal sesuatu dimana Itu bicara soal hak kesulungan yang datang secara daging Itu bicara soal hak Saya pernah jelaskan juga bahwa hak kesulungan disana Bicara soal pendulus keluarga dan segala macemnya Dan itu diwakili oleh Efraim Gitu ya Dan kalau ada ingat pada waktu kerajaan pecah menjadi dua Maka raya yang pertama yang memimpin kerajaan utara Itu adalah Yerobeam bin Nebat Dan dia adalah seorang Efraim Gitu ya Sehingga boleh dikatakan bahwa Efraim ini menjadi perwakilan dari kerajaan Israel Atau 10 suku yang ada pada kerajaan utara Itu diwakili oleh Efraim ini Karena Efraim adalah anak sulung Gitu ya Dan dipimpin pertama kali rajanya Yaitu oleh Yerobeam bin Nebat Yang adalah seorang Efraim Gitu ya Kalau kita lihat di dalam satu raja-raja 11 ayat 26 Juga Yerobeam bin Nebat Seorang Efraim dari Sereda Seorang pegawai Salomo Nama ibunya Serua Seorang janda yang memberontak terhadap raja Gitu ya Dan ini digambarkan bahwa seperti itulah Apa sih namanya Efraim ini Jadi papan Efraim ini bicara soal Apa sih namanya anak-anak sulung atau keturunan-keturunan umat Allah Yang secara daging dipimpin oleh Efraim Yang secara daging dipimpin oleh seorang anak sulung Yaitu Efraim disini Gitu ya Dan tadi udah dibilang dalam firman Tuhan Bahwa Efraim disini adalah Pemimpin yang pertama dalam Apa sih namanya raja yang pertama di kerajaan utara Itu adalah Efraim Seorang Efraim yaitu Yerobeam bin Nebat Gitu ya Jadi papan Efraim ini bicara soal sesuatu yang memang menjadi anak sulung Menjadi umat pilihan Tuhan Yang ada secara lahiriah Dalam hal ini diwakililah oleh Efraim Gitu ya Kalau kita perhatikan sekarang dalam cerita bagaimana Yesus Paulus pernah menggambarkan mengenai pohon saitun yang sejati Dan pohon carang saitun yang liar Itu sebenarnya sudah memberikan gambaran Tentang bagaimana ada anak sulung secara lahiriah Tetapi nanti kita bicara yang papan Yehuda ini bicara soal anak sulung secara rohani Gitu ya Yang sebenarnya kebenaran ini tidak jauh beda dengan yang pernah saya jelaskan Mengenai perempuan hamba dan perempuan merdeka Gitu ya Kita lihat sebentar sodaku di Roma 11 ayat 24 Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon saitun liar Dan bertentangan dengan keadaanmu Kamu telah dicakokkan pada pohon saitun sejati Terlebih lagi mereka ini Mereka ini menunjukkan pada orang Israel secara lahiriah Gitu ya Yang menurut asal mereka Akan dicakokkan pada pohon saitun mereka sendiri Jadi mereka memang yang sudah secara lahiriah Mereka adalah keturunan umat Tuhan Yaitu orang-orang Israel yang secara daging Dan itu digambarkan dipimpin oleh yang namanya Efraim sebagai anak sulung Gitu ya Dalam Roma 2 ayat 28 Sebab yang disebut Yahudi Bukanlah seorang lahiriah Yahudi Yang disebut sunat Bukanlah sunat yang berlangsung secara lahiriah Dan ini menggambarkan menjadi ada dua hal yang berbeda Yaitu Yahudi secara lahiriah Dan Yahudi yang bukan secara lahiriah Dan itu digambarkan seperti anak perempuan merdeka Dan anak perempuan hamba Anak perempuan merdeka itu yang dilahirkan karena janji Dan itu bicara soal keturunan Ishak Tetapi bukan semata-mata soal Ishak yang pernah saya jelaskan Dan anak perempuan hamba ini bicara soal yang diperanakan menurut daging Dan ini bicara soal Ismail Tetapi bukan semata-mata soal Ismail Dan itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang hal Efraim Jadi Efraim ini seakan-akan digambarkan seperti anak perempuan hamba Mereka yang secara daging adalah keturunan dari rumah Tuhan Yang adalah Efraim sebagai anak sulung di sana Jelas doang? Dalam Roma 9 ayat yang ke-6 dikatakan Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel Adalah orang Israel Jadi ada orang Israel yang tidak berasal dari Israel Dengan katanya seperti itu Karena tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel Ini kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama melihat Bahwa disini digambarkan itulah yang dimaksud dengan papan Efraim Jadi disini digambarkan bahwa Efraim disini Bukan semata-mata soal 10 suku Efraim disini bukan semata-mata soal Apa sih namanya kerajaan utara Tetapi Efraim disini bicara soal keturunan dari Allah Keturunan umat Allah yang secara lahiriah Yang diwakili dengan Efraim yang adalah anak sulung Dan itu digambarkan bahwa bangsa Israel sekarang Orang-orang Israel saat ini Dan Allah berjanji bahwa mereka akan dipersatukan kembali Mereka akan dibuat menjadi satu bangsa Nanti kita lihat di bagian yang ketiga Itu yang dimaksud dengan papan Efraim Jadi papan Efraim ini bicara bahwa orang-orang umat pilihan Tuhan Yang memegang janji Tuhan yang hidup dengan hukum Torah Yang mereka ada secara lahiriah dengan keturunan mereka sebagai orang Israel Dan itu digambarkan seperti anak keturunan dari perempuan hamba Itu yang dimaksud dengan papan Efraim disini Dan dengan mudah Anda bisa mengerti bahwa yang dimaksud dengan papan Yehuda Ini menjadi sesuatu yang terbalik Yehuda bukan anak sulung Dalam firman Tuhan dikatakan sekalipun Yehuda melebihi saudara-saudaranya Tetapi hak kesulungan diberikan pada Yusuf Dan kemudian Yusuf berikan pada Efraim Waktu itu di apa sih namanya tangan dari Yaakub Menumpangkan tangan pada Efraim Yehuda sama sekali bukan anak sulung Tetapi keturunan Yehuda itu diperhitungkan sebagai anak sulung Yaitu pada pribadi Yesus sendiri Kalau kita perhatikan dalam Roma 8 Ayat 29 dikatakan Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Supaya ia anaknya itu Menjadi yang sulung diantara banyak saudara Dan ini bicara soal bagaimana Yesus yang adalah keturunan dari Yehuda secara daging Jadi disini pribadi Yesus sudah digambarkan menjadi dua hal Pertama adalah satu pribadi nanti akan mempersatukan segala sesuatu Dan menjadi satu gembala yang mewakili sebagai keturunan dari Daud Tetapi disini digambarkan bahwa keturunan dari Yesus itu adalah orang-orang pilihan Tuhan Orang-orang Israel secara rohani Itu yang digambarkan sebagai papan Yehuda Dan kalau kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 22 Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku Jangan engkau menangis Sesungguhnya singa dari Yehuda Singa itu membayangkan Menggambarkan satu pribadi raja Satu pribadi pemimpin Sehingga Yesus dianggap anak sulung Diperhitungkan sebagai anak sulung Dari Yehuda Yaitu Tunas Daud telah menang Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu Dan membuka ketujuh metrenya Jadi papan Yehuda dan papan Efraim disini Ini menggambarkan tentang dua jenis umat Tuhan Satu adalah umat Tuhan Efraim Kerajaan Utara Satu umat Tuhan yang secara lahirnya mereka adalah umat Tuhan Dan ini saya pernah jelaskan juga Dalam tadi saya bilang perempuan merdeka dan perempuan hamba Ini digambarkan sebagai keturunan dari perempuan hamba Yang lahir dari gunung Sinai Kata firman Tuhan Kalau Anda belum nonton video saya Tonton video saya tentang perempuan merdeka dan perempuan hamba Dan yang kedua yang dimaksud dengan papan Yehuda disini Adalah keturunan-keturunan yang datang dari Yesus sendiri Yaitu umat pilihan Tuhan secara rohani Dan kalau Anda ingat cerita bagaimana tentang Yesus Menjelaskan tentang akulah gembala yang baik Dari sekian banyak cerita bagaimana gembala Domba-domba akan mendengar suara gembala Dan gembala akan memanggil mereka nama masing-masing Dan gembala akan berjalan di depan mereka Dan banyak cerita tentang Apa sih namanya gembala yang baik yang Yesus gambarkan dalam Yohana 10 Tetapi ada satu bagian yang menarik yang jarang kali kita singgung Itu ada di ayat 16 di Yohana 10 Dibilang seperti ini Ada lagi padaku domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Jadi kalau Anda baca Yohana 10 tentang gembala yang baik Dari sekian banyak hal yang biasa kita bahas tentang bagaimana Dia akan memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan segala macam Ada satu bagiannya Yesus berkata bahwa Padaku ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala Domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang ini Itu bicara soal domba-domba yang sebenarnya secara lahiriah Itu bukan untuk yang Yesus Apa sih namanya Yesus datang bukan untuk mereka Kalau Anda perhatikan dalam Matthew 15 ayat 24 dikatakan Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Dari orang Israel, dari umat Israel Jadi ini digambarkan bahwa ada dua jenis domba Satu domba yang adalah memang dombanya Tuhan Dan satu domba adalah domba-domba lain yang dari kandang lain Tetapi Yesus bilang aku akan menuntun mereka juga Dan ini digambarkan bahwa Yesus datang untuk umat Israel Dan ini bicara soal orang Israel sejati Orang Israel secara lahiriah Dan itu adalah digambarkan seperti papan Efraim Gitu ya Dan yang kedua adalah domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Dan itu digambarkan seperti itulah umat Tuhan Apa sih Gentile Apa sih namanya bangsa-bangsa lain yang kemudian mengikut Tuhan Dan itu digambarkan seperti papan Yehuda Anda bisa melihat dua hal ini Dan saya bilang kebenaran ini paralel dengan kebenaran yang pernah saya sampaikan Tentang bagaimana keturunan dari hamba Keturunan dari perempuan merdeka Dan keturunan dari hamba Dan itu digambarkan dengan dua papan tadi Papan Yehuda dan papan Efraim Dan ini menjadi nubuatan akhir jaman Bagaimana pada akhir jaman akhirnya Keduanya akan menjadi satu Gitu ya Kita masuk bagian yang ketiga Dalam bagian yang ketiga dikatakan Keduanya menjadi satu papan Yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Daud Dan ini bicara soal pribadi Yesus sendiri Dan disini bicara bagaimana Allah akan melihat Tidak masalah kita orang Israel asli atau bukan Apabila kita menerima Yesus Maka kita semua akan diikat menjadi satu Gitu ya Kalau kita lihat dalam Apa sih namanya Roma 11 ayat yang pertama dikatakan Aku bertanya Adakah Allah mungkin menolak umatnya Sekali-sekali tidak Karena aku sendiri pun adalah Orang Israel dari keturunan Abraham Dari suku Benyamin Gitu ya Disini digambarkan bahwa yang disebut dengan dua kerajaan Tadi menjadi satu Ada dua hal Yang pertama bagaimana kemudian bangsa Israel yang kembali Gitu ya Arti kata kembali disini bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka Bangsa Israel sudah membuang Tuhan Mereka sudah menganiaya nabi-nabi Dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus Tetapi Allah berjanji bahwa Allah akan menerima mereka kembali Sama seperti papan Efraim tadi Yang kemudian disatukan dengan papan Yehuda Gitu ya Dan kemudian waktu Paulus menjelaskan dalam Roma 11 Kalau anda baca seluruh Roma 11 Ini menjadi satu perajaran yang dalam Bagaimana Paulus waktu itu menggambarkan Bahwa aku melayani supaya menjadi kecemburuan Buat rekan-rekan sebangsaku Mereka itu sebagai carang-carang sejati Yang kemudian karena mereka menolak Tuhan Kemudian keselamatan itu diberikan pada bangsa-bangsa Gitu ya Saya juga pernah membuat satu video Tentang carang yang dicangkokan Dan itu menjadi satu pengertian Bagaimana keselamatan menjadi milik anda dan saya Karena orang Israel menolak Tuhan Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan Apakah Tuhan menolak umatnya? Itu sama sekali enggak Gitu ya Tuhan masih ingat janjinya terhadap orang Israel Tuhan masih ingat bahwa orang Israel adalah umat pilihan Tuhan Dan Paulus mengatakan bahwa aku orang benjamin Orang benjamin orang Israel asli Gitu ya Di ayat yang kelima di rumah 11 dikatakan Demikian juga pada waktu itu Hanya tinggal suatu sisa Menurut pilihan kasih karunia Jadi orang Israel pun di mata Tuhan Tetap ala pertimbangan Sejauh mereka menjadi satu pribadi yang menerima Tuhan Tidak ada kesimpangan apapun Karena mereka orang Israel Tetapi apa mereka menerima Yesus Maka mereka akan menjadi satu papan dengan suku Yehuda Dengan papan Yehuda Dimana Daud yang akan menjadi raja mereka Gitu ya Dan Tuhan tidak sama sekali membuang orang Israel Tuhan sama sekali tidak membuang itu Papan Efraim akan kembali disatukan Kata firman Tuhan Gitu ya Di ayat yang ke-11 Eh di ayat yang ke-7 di rumah 11 Jadi bagaimana Orang Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya Jadi disini Paulus menggambarkan bahwa Aku melakukannya menjadi keceburuan Aku membawa ijil buat bangsa-bangsa lain Supaya menjadi kecemburan buat teman sebangsaku Gitu ya Dan dibilang Israel sudah kehilangan kesempatan Israel sudah kehilangan anugerahnya Dan itu yang Yesus gambarkan Padaku ada domba-domba lain Gitu ya Aku datang buat domba-dombaku Yaitu orang Israel Tetapi padaku juga ada domba-domba lain Yang juga bukan berasal dari kandang ini Yang juga akan kutuntun kata Tuhan Dan ini bicara soal bangsa-bangsa lainnya Kemudian menerima Tuhan Yang tidak diperanakan menurut daging Tetapi diperanakan menurut roh atau menurut janji Gitu ya Kalau kita kembali sebentar pada Yohanes fasal-fasal yang pertama Dalam Yohanes fasal yang pertama Ayat 12-13 Saya yakin Injil Yohanes fasal yang pertama ini Kita cukup familiar Ada satu bagian bisa dikatakan seperti ini Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Lanjutnya dikatakan Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Ataupun dari daging Jadi mereka tidak diperanakan secara daging Karena yang diperanakan secara daging Itu adalah keturunan perempuan hamba Itu adalah Efraim Itulah keturunan-keturunan Israel Yang apa sih nyamanya secara lahiria Itu digambarkan seperti keturunan dari Ismail tadi Dan dibilang orang yang menerima dia Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Tetapi tidak diperanakan menurut daging Gitu ya Tapi mereka diperanakan menurut roh Itu adalah keturunan dari Ishak Itu adalah keturunan dari perempuan merdeka Gitu ya Bukan pula secara jasmani oleh keinginan Seorang laki-laki Melainkan dari Allah Jadi disini keduanya menjadi satu Ini digambarkan bahwa bagaimana Efraim dan Yehuda Kemudian menjadi satu Efraim yang adalah orang Israel secara lahiria Tuhan tidak membuang mereka Tuhan tetap menerima mereka Tuhan tetap menanti Mereka kembali bertobat Gitu ya Tuhan mengampuni Karena pada waktu Yesus disalipan Bapak ampunilah mereka Dan Tuhan mengampuni orang Israel Dan memberi kesempatan Mereka kembali bertobat Paulus katakan Apakah Tuhan melupakan orang Israel Sama sekali tidak Gitu ya Kalau kita kembali lagi Pada Roma 11 tadi Lanjut ayat 23 sampai 24 Dikatakan Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali Itu nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus Bahwa orang Israel yang adalah carang sejati Mereka sudah dibuang Tetapi dikatakan mereka akan dicangkokkan kembali Sama seperti suku Efraim Yang adalah papan Efraim tadi Kemudian diambil kembali dan disatukan Gitu ya Dicangkokkan kembali Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka Syaratnya adalah mereka bertobat dan menerima Yesus Dan tetap Tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka Kalau mereka tidak tetap tidak percaya Maka mereka tetap akan dibuang Tetapi kalau mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka Mereka akan dicangkokkan kembali pada carang sejati Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali Lanjutannya Sebab jika kamu telah dipotong Sebagai cabang dari pohon saitun liar Dan bertentangan dengan keadaanmu ini Kamu telah dicangkokkan pada pohon saitun sejati Terlebih lagi mereka ini Yang menurut asal mereka Adalah akan dicangkokkan pada pohon saitun mereka sendiri Mereka pernah ada pada pohon saitun sejati Kemudian dipotong karena mereka menolak Tuhan Dan mereka juga bisa dikembalikan pada pohon saitun mereka sendiri Yaitu pohon saitun yang sejati Dan ini bicara soal bagaimana pada waktu itu Orang Israel yang kemudian kembali dan menerima Kristus Dan itu digambarkan seperti papan Efraim Yang kembali disatukan dengan papan Yehuda Gitu ya Dan ini menjadi sesuatu bagaimana itu menjadikan Tidak ada lagi perbedaan Tidak ada lagi bedanya antara Apa sih namanya Israel secara jasmani maupun Israel secara rohani Asalkan mereka menerima Yesus Asalkan mereka Apa sih namanya Menyerahkan hidupnya dalam pimpinan seorang raja Yaitu Daud sendiri disana Gitu ya Sehingga tidak ada perbedaan dan tidak ada kesimpian apa-apa Antara Israel sejati Israel secara rohani maupun secara jasmani Gitu ya Dalam Roma 10 ayat 12 dikatakan sebab tidak ada perbedaan Antara Yahudi dan orang Yunani Karena Allah yang satu adalah Tuhan bagi semua orang Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya Gitu ya Inilah yang digambarkan dengan dua papan tadi yang disatukan Papan Efraim mengabarkan orang Israel yang secara jasmani Sementara papan Yehuda mengabarkan orang Israel yang secara rohani Papan Efraim mengabarkan adalah keturunan dari perempuan hamba Papan Yehuda mengabarkan keturunan dari perempuan merdeka Dan mereka semua akan dikembalikan Dalam satu tangan dalam tangan Tuhan Sehingga tidak ada perbedaannya apa-apa Dengan satu perkara bahwa yang menjadi raja mereka Itu adalah keturunan dari Daud sendiri Dan Paulus mengabarkan bahwa kalau mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka Maka mereka tidak bisa kembali Tetapi kalau mereka tidak lagi mempertahankan ketidakpercayaan mereka Tetapi memberikan hidup mereka Maka mereka akan dicangkokkan kembali kata firman Tuhan Dan itu digambarkan seperti dua papan tadi yang disatukan Jadi arti dengan dua papan yang disatukan tadi adalah Bagaimana orang Israel yang kemudian dikembalikan Orang Israel yang kemudian diterima lagi oleh Tuhan Sebagai umat pilihan Tuhan Apabila mereka menerima dan menyedarkan hidupnya pada Kristus Dan tidak ada lagi perbedaan Mana orang Israel secara jasmani Mana orang Israel secara rohani Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada bedanya Tidak ada hamba atau orang merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Sekali lagi tidak ada perbedaan Sekali lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan Sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi Baupun orang Yunani Baik Budak maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dalam satu roh Jadi saya sudah bilang tadi bahwa Peristiwa bagaimana Apa sih namanya Yeskiel disuruh Tuhan untuk menyatukan dua papan Itu mengambarkan sesuatu yang Allah nubuatkan tentang akhir jaman Bagaimana di akhir jaman bahwa bangsa Israel akan Tuhan terima kembali Sebagai umat pilihan Tuhan Apabila mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Apabila mereka mengizinkan Daud menjadi raja mereka Dalam arti disini adalah pribadi Yesus sendiri Sehingga tidak ada lagi perbedaan Yang namanya adalah orang Israel rohani Maupun orang Israel jasmani Dan itu digambarkan seperti dua papan yang disatukan Di dalam tangan Yeskiel tadi Dan ini bicara bagaimana di akhir jaman Bahwa bangsa Israel akan mulai kembali dan menerima Tuhan Dan di salah satu video saya pernah jelaskan Sampai saat ini baru jumlah yang sangat sedikit Orang-orang Israel yang sudah menerima Tuhan Tetapi Allah berjanji bahwa itu semua akan terjadi Dan mereka akan kembali sebagai umat pilihan Tuhan Jadi bicara soal menjadi satu disini ada dua arti Yang pertama bicara soal orang Israel yang kembali menerima Yesus Dan disini bicara soal bagaimana akhirnya gereja Tuhan Umat Tuhan secara keseluruhan Itu disempurnakan dan disatukan Tidak lagi bergantung pada bangsa, suku, kaum, dan bahasa Tetapi mereka semua akan diikat menjadi satu dalam satu tubuh Kristus Dimana Kristus yang adalah kepala menjadi sana Tidak lagi bicara soal bangsa Yahudi Tidak lagi bicara soal bangsa non-Yahudi disini Tidak ada lagi Gentile dengan orang asli Tidak ada lagi Semuanya menjadi satu dalam Kristus Dan ini bagaimana dua papan tadi disatukan di tangan Yahus Kiel Gitu ya Dalam Yahus Kiel 16 Ini bicara soal bagaimana Tuhan pertama kali bertemu dengan Yerusalem Dan Tuhan menggambarkan bahwa Yerusalem itu seperti anak yang dibuang di pinggir jalan Gitu ya Kemudian Tuhan hiasi dengan segala sesuatu yang indah Yahus Kiel 16 ayat 13-14 Saya ambil yang itu aja Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan perak emas dan perak Pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna Makananmu ialah tepung yang terbaik Madu dan minyak dan engkau menjadi sangat cantik Sehingga layak menjadi ratu kata Tuhan Lanjutannya Dan namamu termasyur diantara bangsa-bangsa karena kecantikanmu Sebab sangat sempurna adanya Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu Demikianlah firman Tuhan Jadi ini bicara soal bagaimana umat Tuhan yang akhirnya dikembalikan Sebagai satu bangsa yang sempurna Dengan segala keindahan yang Tuhan berikan Jadi bagian yang ketiga Kalau kita bicara soal menjadi satu Bagaimana itu menjadi bagaimana Israel akan kembali Sebagai diperhitungkan sebagai umat pilihan Tuhan Apabila mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dan tidak ada perbedaan antara orang Israel dengan bukan orang Israel Antara orang Israel secara jasmani maupun orang Israel secara rohani Itu tidak ada perbedaannya Dan itu digambarkan seperti dua papan yang menjadi satu tadi Dan menjadi satu disini juga menjengabarkan bagaimana itu mereka disatukan dan disempurnakan Menjadi satu mempelai Kristus Dan itu dikembalikan seperti pada waktu Tuhan pertama kali berjumpa dengan Jerusalem Dan dikatakan engkau sangat sempurna dengan kecantikanmu Dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan Akhirnya saudara-saudara bersuka citalah Usahakanlah dirimu supaya sempurna Disini Paulus mulai ngomong soal hal kesempurnaan Mungkin kalau orang dunia bilang tidak ada manusia yang sempurna Tetapi dalam firman Tuhan Allah menuntut supaya gereja Tuhan menjadi sempurna Terimalah segala sehatku Sehati sepikirlah kamu Hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu Matthew 5 ayat 48 dikatakan Karena itu haruslah kamu sempurna Haruslah kita semua Anda dan saya menjadi sempurna Gereja Tuhan Sama seperti Bapamu yang di surga menjadi sempurna Dan ini bicara soal pemulihan Bicara soal penyatuan Bagaimana umat Tuhan yang kemudian dipulihkan dan disatukan Gitu ya Dan itulah seperti dua papan tadi Disini tidak bicara lagi soal suku Efraim Disini tidak bicara lagi soal suku Yehuda Disini bicara soal umat Tuhan Nanti saya akan jelaskan di bagian yang keempat Gitu ya Dan itu yang dimaksud dengan menjadi satu disini Bagaimana umat Tuhan akhirnya disempurnakan Dan disatukan menjadi satu tubuh Kristus Gitu ya Kita boleh menjadi orang Israel sejati Orang Israel asli sebelumnya Ataupun bukan Sepanjang ada dan saya menerima Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita akan diperhitungkan sebagai umat pilihan Tuhan Tidak ada bedanya sama sekali Gitu ya Dalam Ibrani 12 ayatnya kedua dikatakan Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Jadi kesempurnaan bukan karena sesuatu yang usaha kita sendiri Betul kalau orang dunia bilang bahwa tidak ada manusia yang sempurna Manusia dengan apapun yang dia bisa lakukan Tidak bisa mencapai sebuah kesempurnaan Kesempurnaan itu adalah melalui iman Dan iman itu dituntun oleh Kristus sendiri pada kesempurnaan Gitu ya Yang dengan Membawa kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib Berarti suka cita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tahta Allah Jelas laku Jadi kenapa itu bicara soal menjadi satu Ini bicara soal bagaimana Kristus yang kembali Bagaimana orang Israel kemudian kembali Dan bagaimana gereja Tuhan Disatukan dan disempurnakan Gitu ya Dan saya bilang ini bicara soal sesuatu Akhir zaman ke depan Gitu ya Bagaimana ini dibuatan firma Tuhan Bahwa Kristus Akan tinggal di surga Sampai pemulihan segala sesuatu Kita lihat akhirnya dalam kisah para rasul 3 ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankan Allah Dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus Di zaman dahulu Jelas laku Jadi ini menjadi sesuatu bahwa inilah yang sedang Apa sih namanya Allah lakukan melayu rohnya Di atasnya kita bicara soal bagaimana Kebangkitan oleh roh kudus Dan roh kudus itu yang mengikat kita semua menjadi satu Anda orang Israel ataupun bukan Kita dari suku apapun juga Tidak ada masalah di hadapan Tuhan Dan itu digambarkan seperti dua papan tadi Yang menjadi satu Dan Allah akan memulihkan itu semua Allah membawa kita semua pada kesempurnaan Dan dia hendak mengembalikan umat Tuhan Seperti pada waktu bertemu dengan Yerusalem Engkau seperti anak yang dibuang Yang menendang-nendang Dan aku berkata kau harus hidup Dan digambarkan bahwa dia satu pribadi Yang kemudian dihiasi oleh perhiasan yang Tuhan berikan Dan kau sangat sempurna dengan segala kecantikanmu Dan Yesus berkata Hendaklah kamu sempurna Sama seperti Bapamu adalah sempurna Gitu ya Dan kesempurnaan itu datang pada pribadi Allah sendiri Datang karena karya roh kudus Dalam diri kita yang membawa kita pada kesempurnaan Dan Kristus harus tinggal di surga Sampai segala sesuatu disempurnakan Sampai segala sesuatu dipulihkan Dan itulah saat Dimana dua papan tadi disatukan kembali Gitu ya Dan tidak ada lagi perbedaan disana Tidak ada lagi Ephraim Tidak ada lagi Yehuda Dan disana ada seorang raja Ada seorang ngebala Yaitu Daud yang ada memerintah disana Jelas saudaku? Dan ini bicara soal Menjadi satu disini Bicara soal Anda dan saya gereja Tuhan Dan semua umat Tuhan dimanapun Kita semua diikat menjadi satu Dalam satu tubuh Kristus Ini yang kita harus mengerti saudaku Gitu ya Saya akan melihat beberapa hari ke depan Beberapa lama ke depan ini Kita akan melihat banyak umat Tuhan Yang tidak lagi berbicara soal Apa sih namanya Sinode gereja Tidak lagi bicara soal Apa sih namanya Suku bangsa tertentu Tetapi dia akan bicara soal sesuatu Dimana itu semua Membawa kesatuan pada seluruh umat Tuhan Dimana umat Tuhan Dibawa saling melengkapi Saling mengisi Dan terbentuklah satu umat Tuhan Yang sempurna Dimana terbentuk gereja Tuhan Yang siap sedia Menjambut Kedatangan Kristus yang kedua kali Dan dia menjadi mempelai Yang siap sedia Dan itu digambarkan Suatu bentuk pemulihan Karena Kristus tinggal di surga Harus tinggal di surga Sampai segala sesuatu dipulihkan Dan nubuatan YSK Tentang dua papan ini Bicara soal bagaimana Tuhan mempersatukan Segala sesuatu Bagaimana Tuhan Memulihkan segala sesuatu Bagaimana orang Israel Akhirnya dikembalikan Dan menerima Kristus Dan gereja Tuhan Semua disatukan Dan dipulihkan Dan mereka siap Menerima kedatangan Tuhan Dan Daud akan menjadi Raja bagi mereka Jelas aku? Anda bisa menangkap hal ini? Gitu ya Jadi ini semua adalah Nubuatan firman Tuhan Tentang masa yang akan datang Dan kita bisa melihat Bagaimana orang mulai Berbicara tentang Kebenaran firman Tuhan Secara utuh Tidak lagi bicara Soal suatu prinsip-prinsip Dalam satu sinode tertentu Atau dalam satu pola gereja tertentu Tetapi bicara soal Kebenaran firman Tuhan Secara umum Tidak lagi berusaha Mengembangkan nama-nama tertentu Tetapi biar nama Allah Yang ditinggikan Bagaimana semua Semua apa sih namanya Pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan Dan itu membawa gereja Tuhan Pada suatu kesempurnaan Dan itu kan memulihkan Semua gereja Tuhan Dan kita semua disatukan Dari suku bangsa Agama Kaum dan bahasa Kita semua akan disatukan Bersama-sama Dan itu menjadi sesuatu hal Tubuh Kristus yang sempurna Jelas sudah aku Dan inilah yang Yesus Gambarkan seperti Dua papan tadi Yang disatukan Jelas sudah aku Gitu ya Di bagian yang keempat Kemudian yang terjadi Kemudian setelah itu terjadi adalah Mereka akan diam Di tanah yang dijanjikan Tuhan Kepada Yaakub Nenek moyang mereka Dan mereka akan menjadi umatku Dan aku menjadi Allah mereka Dan lanjutannya Aku akan diam di tengah-tengah mereka Gitu ya Itu di bagian yang keempat Setelah semuanya dipulihkan Dan kemudian semuanya disatukan Lanjutannya adalah Mereka akan diam Di tanah yang dijanjikan Tuhan Kalau kita bicara Soal tanah yang dijanjikan Tuhan Ini bicara bukan semata-mata Tanah perjanjian secara jasmani Gitu ya Kalau saya kembali pada cerita Tentang bagaimana Perempuan hamba Dan perempuan merdeka Gitu ya Kita lihat dalam Galatia 4 ayat 26 Tetapi Yerusalem Sorgawi Ialah perempuan yang merdeka Dan ialah ibu kita Kita bicara soal tanah perjanjian Maka kita bicara soal Yerusalem Sorgawi Gitu ya Dan mereka semua akan berkumpul di sana Dan umat Tuhan akan berkumpul di sana Dan mereka akan diam Dalam tanah yang ku janjikan Dan itu bicara soal Yerusalem Sorgawi Gitu ya Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan Dan keluargaan kita adalah di dalam surga Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Gitu ya Dan dikatakan mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Kita akan lihat dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga Dikatakan seperti ini Lalu aku mendengar suara yang nyari Dari tahta itu berkata Lihat Kemah Allah ada di tengah-tengah mereka Tadi firman Tuhan dikatakan Aku akan berdiam di tengah-tengah mereka Kemah Allah di tengah-tengah manusia Ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka Satu ayat yang terakhir Kalau kita lihat dalam Ibradi 12 Ayat 22 dikatakan Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion Kota Allah yang hidup Yerusalem Sorgawi Dan kepada beribu-ribu malaikat Suatu kumpulan yang meriah Jadi ini semua bicara soal Lumpuatan Tuhan tentang akhir jaman Bagaimana pada waktu itu Daud akan menjadi raja mereka Ini bukan bicara soal Daud yang 400 tahun Sebelumnya sudah meninggal Bukan itu Tapi bicara soal keturunan Daud Yang akan meneruskan tahta Daud Dan itu bicara soal pribadi Yesus sendiri Israel mungkin sudah mereka 14 Mei 1948 Tetapi yang dimasukkan disini adalah Bagaimana mereka kembali disatukan Dua papan tadi Yaitu papan Efraim dan papan Yehuda Efraim disini bicara soal keturunan Orang-orang Israel secara jasmani Yang adalah anak sulung secara jasmani Tetapi Yehuda disini bisa soal anak sulung secara rohani Yang tidak diperanakan oleh keperanakan daging Tetapi oleh Apa sih namanya Karena janji Dan ini digambarkan seperti keturunan perempuan hamba Dan perempuan merdeka Dan mereka semua akan dikembalikan Abraham pernah mengusir Hagar Dan Hagar tidak pernah kembali Berkumpul sebagai satu keluarga dengan Abraham Tetapi Allah berjanji bahwa di akhir jaman Itu akan dikumpulkan kembali Efraim dan Yehuda Perempuan hamba dan perempuan merdeka itu akan dikumpulkan kembali Dan tidak ada perbedaan pada mereka Dan mereka akan menjadi satu papan di dalam tangan Tuhan Gitu ya Jadi terlepas nanti bahasa Israel yang sejati Bahasa Israel yang asli ataupun tidak Semuanya akan disatukan Tuhan Asal mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan tidak ada perbedaan dengan itu semua Gitu ya Dan itu bicara setelah itu Maka mereka akan berdiam di tanah yang Tuhan janjikan Itu bicara soal Yerusalem, Solgawi Dan mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan aku akan berdiam di tengah-tengah mereka Dan Tuhan akan hadir melalui Pasti namanya roh kudusnya di tengah-tengah umat Tuhan Jadi ini bicara soal bagaimana gereja Tuhan Akan dibawa pada satu kesempurnaan Bagaimana umat Tuhan Allah akan memulihkan segala sesuatu Sampai umat Tuhan didapatinya sempurna Karena Allah menghendaki kesempurnaan Kalau saya bicara gereja Tuhan Saya bicara umat Tuhan Maka saya bicara soal sesuatu yang universal Yang melintasi segala sinode Melintasi segala bangsa Melintasi segala suku kaum dan bahasa Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Maka mereka akan diperhitungkan sebagai umat Tuhan Kita boleh orang Israel secara lahirnya Maupun tidak kita semua sama di hadapan Tuhan Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan itu bagaimana gereja Tuhan akhirnya disempurnakan Dan gereja Tuhan dibawa sebagai mempelai yang siap sedia Pada saat Kristus datang Dan itu digabarkan bahwa perempuan hamba dan perempuan merdeka Keturunannya akan kembali dalam satu tangan Dalam tangan Tuhan dan mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan diam di tanah yang sudah Tuhan jajikan Dan Tuhan akan berdiam di tengah-tengah mereka Kata Tuhan Anda bisa melihat ini semua Saya berdoa supaya Anda bisa mendapat semakin Rok Kudus menjelaskan lebih banyak lagi Bahwa ini bicara soal bagaimana di akhir jaman Kita semua akan dipersatukan Tuhan Bagaimana menjelang saat-saat terakhir Rok Kudus akan mempersatukan seluruh umat Tuhan Kita tidak bicara lagi soal sinode Kita tidak bicara lagi soal apa sih namanya Bangsa atau suatu budaya tertentu Tetapi kita bicara soal umat Tuhan Kita bicara soal gereja Tuhan yang didapati sempurna Dan dia siap menjadi mempelai yang menjemput Kristus Yang akan dijemput Kristus pada saat kedatangan yang kedua kali Jelas aku Sebagai penutup kita akan lihat di dalam Wahyu 19 Ayat yang ke-7 dikatakan Marilah kita bersuka cita dan bersorok-sorok dan memuliakan dia Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap sedia Dan Kristus harus diam di surga sampai segala sesuatu dipulihkan Sampai gerejanya didapatinya sempurna Jadi kalau kita bicara soal perisiwa akhir jaman beberapa lama ini Maka satu perisiwa yang juga akan terjadi pada akhir jaman adalah gereja Tuhan disempurnakan Umat Tuhan akan disempurnakan dan menjadi satu mempelai yang siap sedia Karena Kristus harus tinggal di dalam surga Sampai segala sesuatu dipulihkan Jelas aku Dalam Habakkuk 2 ayat 14 dikatakan Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Saatnya akan tiba Bahwa bumi dan semua orang akan tahu tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Satu ayat lagi Yesaya 11 ayat 9 Tidak ada yang akan berbuat jahat Atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan Seperti air laut yang menutupi dasarnya Jelas aku Mudah-mudahan dari video yang saya bahas hari ini Tentang apa sih namanya tindakan kenabian Tentang buah papan yang disatukan tadi Menjadi satu pengertian buat anda semua Bahwa ini bukan bicara semata-mata Israel yang merdeka Tetapi ini bicara soal bagaimana umat Tuhan Suku Yehuda Suku Efraim maupun suku Yehuda Kita yang keturunan Israel secara lahiriah Maupun yang bukan Kita semua akan dipersatukan kembali Dan kita akan diperhitungkan sebagai umat Tuhan Dan itu semua akan dijadikan satu Dan ini bicara bagaimana Tuhan mengikat semua umat Tuhan menjadi satu Bagaimana Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya Sehingga didapatinya sempurna Hendaklah kamu sempurna Karena Bapamu yang di surga adalah sempurna Dan kesempurnaan datang karena karya roh kudus Karena itu ini menjadi lanjutan Dari video saya sebelumnya tentang bagaimana ISK berdua buat pada tulang-tulang kering Ini bicara soal pekerjaan roh kudus dalam umat Tuhan Kesatuan umat Tuhan itu beda dengan kesatuan orang dunia Kesatuan orang dunia terjadi karena mereka satu negara Karena mereka satu kepentingan Karena mereka satu organisasi Karena mereka mempunyai sesuatu yang bersama-sama Sehingga terbentuklah kesatuan Tetapi kesatuan dalam Kristus itu Bicara soal kesatuan di dalam roh Bagaimana roh Allah mengikat kita menjadi satu Dan itu akhirnya membentuk sebuah kesatuan tubuh Kristus Dengan merek apapun juga Dengan nama sinode apapun Dengan gaya bahasa apapun Dengan pola ibadah bagaimanapun Dimanapun Anda berada Maka kita akan diikat menjadi satu Dan itu disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus Dan itu digambarkan seperti dua papan Yang kemudian disatukan di dalam tangan Yeskiel Dan Tuhan berjanji bahwa Mereka akan diam di tanah yang sudah Tuhan janjikan Dan mereka akan disebut dengan umat Tuhan Dan Allah akan berdiam di tengah-tengah mereka Dan Habaku berkata bahwa Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan Akan kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Mari Saudaku motivasi diri Anda dan saya Untuk sama-sama Mari kita terlibat Mari kita ikut ambil bagian Dalam keseluruhan tubuh Kristus Bahwa kita adalah bagian Dari keseluruhan tubuh Kristus Ambil kontribusi Ambil peranan masing-masing Pada keseluruhan tubuh Kristus Dan kita menjadi bagian Bagaimana tubuh Kristus terbentuk Saudaku Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati